Tidak ada masalah. Jadi kalau ada temuan-temuan yang dianggap melanggar, itu masyarakat atau anggota masyarakat bisa saja melaporkan ke BPK. Pemirsa Surya Makmurnasution Televisi atau SMN TV di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan meneruskan topik bahasan kita di SMN TV. Jadi baru-baru ini pemerintah Republik Indonesia terkait dengan penangan atau penanggulangan COVID-19 yang merebak di Republik Indonesia ini sejak Maret lalu dengan cara menerbitkan satu peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk pendanaan pandemi COVID-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan kepada kesehatan nasional di Republik Indonesia ini. Dan pemerintah juga bersama DPR telah menetapkan perpu nomor 1 ini menjadi undang-undang, yaitu nomor 2 tahun 2020. Pada kesempatan ini kita akan memperbincangkan soal undang-undang nomor 2 tahun 2020 ini, karena ternyata di antara kalangan masyarakat, dalam hal ini salah satu lembaga aswadi masyarakat, Majelis Masyarakat Antikorupsi Indonesia atau MAKI, itu melakukan bugatan ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap perpu ini, pertama itu secara formil tidak memenuhi persyaratan karena diundang-undangkan dalam satu masa persidangan dan secara material, ada pasal dari batang tubuh yang dianggap dapat memberikan kekebalan kepada para penyelenggara pemerintah dari jeratan hukum. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kita akan memperbincangkan persoalan perpu ini dari perspektif, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dan tamu kita kali ini adalah tamu yang cukup istimewa, di mana beliau adalah orang yang sudah dua periode berada di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, bahkan pernah memimpin BPKRI di Republik Indonesia ini. Dan kali ini memang tamu kita yang khusus dan istimewa ini, kita hadirkan di dalam Surya Makmurnasyution Televisi atau SMN TV ini, yaitu Profesor Dr. Hari Azhar Aziz. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang, atas kesediaannya, persediaan bincang-bincang kita di SMN TV kali ini. Bagaimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bang. Di BPKRI, kesibukan terakhir apa, Bang? Kita sejak tanggal 17 Maret itu mengambil kebijakan sesuai dengan kebijakan pemerintah, itu seluruh pegawai itu work from home, tetap bekerja dari Senin sampai Jumat. Tetapi semua tugas-tugas dilaksanakan di rumah. Umumnya pakai video atau pakai teknologi komputer. Yang kedua, selama tiga bulan sampai saat ini, saya baru tiga kali ke kantor. Untuk rapat-rapat yang sangat penting. Yang sangat penting, Bang, ya. Kemarin sempat Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, itu mampir ke BPKRI. Dalam rata apa, Bang? Beliau dalam rangka silaturhami saja, sekaligus menyampaikan harapan supaya BPK bisa tetap bekerja seperti protokol kesehatan. Dia hadir dalam acara yang kebetulan kita ada sidang BPK. Sidang BPK itu dihadiri oleh sembilan anggota BPK pejabat negara itu dengan pegawai-pegawai di bawahnya. Bapak Hari, sekarang ini di BPKRI itu bilayah kerjanya atau kementerian yang dibikin? Bidangnya itu saya bidang 6. Karena itu biasa disebut sebagai pimpinan keuangan negara 6 atau anggota 6. Yang bidangnya itu, kalau pemeriksaan itu di kementerian dan lembaga, ada kementerian pendidikan dan kebudayaan, kementerian kesehatan, sama dengan BPJS kesehatan. BPJS di bawah abang itu ya, pemeriksaannya? Termasuk juga badan pengawasan makanan. Oh, balai pop juga termasuk wilayah kerjanya. Kalau wilayah daerah, saya meriksa sekitar 18 daerah provinsi, gubernur, dengan sekitar terkurang lebih 250 upah dan wali kota seluruh Indonesia bahagian timur. Oh gitu, baik bang. Kita ingin menanyakan ke abang ini soal aspek material daripada Perpu nomor 1 2020 atau yang sudah diterapkan kemarin itu, itu di pasal 27 bang, yang punya tiga ayat itu. Yaitu yang pertama tentang pemulihan ekonomi, itu disebutkan sebagai kerugian negara. Pemerintah dan pejabat yang menjalankan tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana ataupun PT UN. Nah, bagaimana ini BPKRI dalam merespon dan menyikapi aturan ini? Itu kan ada ujungnya apabila dilakukan dengan etikat baik. Ya, misriah, betul. Jadi etikat baik itu kriterianya. Jadi, bukan kerugian negara kriterianya. Kriterianya bukan kerugian negara. Tapi kalau kerugian negara, artinya BPKRI boleh dong memeriksa ataupun menidaklanjuti. Ya, kalau kerugian negara memang wilayah BPKRI. Kalau mensriah itu, etikat baik itu wilayah aparat penegara. Tetapi, akan tetapi bahwa bukan berarti BPKRI tidak boleh masuk untuk melakukan pemeriksaan apabila dipandang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pertanggung jawaban keuangan negara. Ya, jadi kalau ini baru-baru ini kan Bapak Presiden bahkan menegaskan. Kalau ada dana-dana penanganan COVID ini dikorupsi, saya akan gigit keras kan? Itu kan sudah sinyal tidak bisa dibuat main-main ini. dana penanganan COVID ini. Berapa di BP1 nomor 20 yang kemudian diterjemahkan dalam peraturan Perpres 54 tahun 2020 tentang APBNP, nilainya Rp677,2 triliun. Bukan uang kecil itu, seluruh transfer daerah di APBN saja, kurang lebih sekitar Rp750. Jadi Rp677 itu untuk penanganan COVID. COVID, betul. Jadi bukan uang kecil yang bisa dianggap, oh bisa digunakan apa saja tidak sesuai peruntukannya. Atau bisa diutak-atik begitu. Tidak. Karena kekhawatiran kan begini, Pak. Seperti hanya sejumlah tokoh kita waktu itu. Ada sejumlah tokoh yang mengajukan gugatan karena adanya peraturan seperti ini. Bahkan masyarakat anti korupsi Indonesia juga melakukan hal yang sama, melakukan gugatan. Ada kekhawatiran ini sebetulnya, Pak, bahwa penggunaan anggaran yang Rp700 triliun lebih itu, kalau jangan-jangan sampai terjadi sebuah penyimpangan penyelewengan. Itu kalau seluruh institusi negara berkoalisi terhadap korupsi. Misalnya kejaksaan, KPK, polisian, termasuk BPK, juga berkoalisi dengan para pelaku korupsi itu. Ya, itu sudah selesai. Artinya di sini BPK RI tetap dengan komitmennya, dengan tugas dan fungsinya itu akan melakukan sebagaimana mestinya terhadap apapun yang terjadi dalam pengelolaan keuangan COVID ini. Seperti itu ya, Bang. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa memang sekarang ini kan bansos ataupun katakanlah untuk penanganan bantuan kepada masyarakat yang dengan sistem jaring pengaman sosial, apakah bentuknya itu bantuan langsung sosial ataupun melalui bansos. Itu kan juga banyak persoalan yang muncul di masyarakat. Artinya ada yang menyatakan tidak tepas sasaran. Atau katakanlah bahwa ada hal-hal yang berbau misalnya harganya itu tidaklah seperti yang seharusnya di harga pasar. Ada semacam markup demikian. Nah, hal-hal yang seperti itu bagaimana, Bang BPK nanti menikapinya? Yang pertama kalau tidak tepat sasaran. Kalau itu mengenai kebijakan. Hal-hal yang ada 10 bantuan sosial diserahkan kepada 9 orang kaya gitu. Nah, jelas tidak tepat sasaran. Nah, itu akan kita periksa. Itu masuk juga wilayah pemeriksaan kita ya? Itu masuk dalam wilayah pemeriksaan. Itu yang kita sebut dengan efektivitas pelaksanaan program. Berarti dia tidak efektif. Nah, kita jelaskan apa yang tidak efektifnya. Dari 10 bantuan sosial itu, 9-nya itu yang terima orang kaya. Kita kasih tahu 9 orang-orang kaya itu apa? Dia misalnya sudah punya motor, punya mobil, punya apa dapat juga gitu. Itu kita akan cek kepada si penerima, kita akan cek kepada yang melaksanakan bantuan sosial. Dan kalau misalnya harga, Bang? Harga, selisih harga itu. Kalau mengenai harga, misalnya bantuan sosial, misalnya di dalam alokasinya disebut sebagai, katakanlah 600 ribu persatuan gitu ya. Isinya ternyata super mie. Isinya ternyata garam. Minyak goreng. Super mie mungkin 2-3 bungkus. Berapa sih harga super mie kan? Tambah dengan apa? Taruhlah. Jadi sekitar, mungkin barangkali sekitar total total, satuannya barangkali 300. Yang ditulis di sana laporannya 600. Nah, kita cek dan re-check. Itu yang disebut dengan pemeriksaan fisik. Oh, itu. Jadi melalui sampel, misalnya kalau ada metodologi populasi yang diberikan, lalu kita ambil sampelnya, beberapa memenuhi persyaratan statistik itu, lalu kita ambil sampel-sampel itu. Beberapa orang-orang yang, kita tanya, waktu kamu menerima bantuan itu, apa aja istrinya Pak? Apa tadi istrinya Bu? Dijelaskan. Kalau akan ada beberapa, mungkin dikasih foto, apa-apanya itu. Dan kemudian kita lihat, para pemeriksa kita, auditor kita akan melihat, ini super mie harganya berapa di daerah ini? Super mie di daerah Papua mungkin berbeda dengan super mie di daerah Batam, gitu kan? Iya. Jadi tidak mesti sama, walaupun mungkin harus. Jadi kalau terjadi deviasi, misalnya, dari 300 menjadi 600, atau bahkan menjadi 1 juta, padahal yang dikeluarkan kepada bantuan sosial itu 300, 200, berarti 2 kali lipat itu mark up-nya kan? Mark up-nya, betul. Nah, itu kita nyatakan sebagai penyimpangan. Itu yang kemudian kita masukkan sebagai kerugian negara. Yang harus dikembalikan, karena waktu 60 hari setelah selesai pemeriksaan, kita laporkan, itu harus dikembalikan oleh si pelaksanaan di pemerintahan, biasanya PNPK atau pelaksanaan tugas. Dan yang kedua, dengan siapa dia via ketiga? Provider-nya. Provider-nya, oke. LSM yang membeli, kan? Iya, bisa jadi. Ada orang-orang di pemerintah dikasih ke LSM, LSM-nya dikasih uang 600 ribu atau 1 juta, dibelikannya cuma bantuan 300 ribu. Itu bisa nggak, Bang? Misalnya begini ya, kalau misalnya ketika membantu, ya, menggunakan APBN, kemudian ada APBD. Tapi di sisi lain kan ada juga ini, bantuan dari kalangan masyarakat, baik itu dunia usaha, dan lainnya gitu. Yang jumlahnya itu signifikat juga, Bang. Itu apakah bisa nanti, apa, memisahkan, apa, antara, tidak campur, apanya, tidak campur antara keuangan negara, dengan keuangan bantuan masyarakat. Itu, kita nggak memeriksa. Jadi bantuan dari masyarakat, bantuan dari dunia usaha, atau bahkan bantuan dari dunia internasional, itu tidak kita periksa. Karena itu tidak masuk dalam anggaran. Wilayah kita. Wilayah diperiksa oleh. Karena uang negara itu, uang yang ada di APBN, atau yang dipisahkan. Mungkin uang BUMN. Jadi kalau BUMN-nya itu, melakukan pola bantuan, kita periksa, tapi dengan cara yang lain lagi. Kita meriksa, kalau BUMN-nya perusahaan negara itu, diperiksa oleh kantor akutan publik, sekarang tiap tahunnya. Kalau ada indikasi seperti, yang Suria tadi sebutkan, kita lakukan pemeriksaan secara khusus. Yang biasanya disebut dengan pemeriksaan, dengan tujuan tertentu. Bisa dana bantuan sosial, yang di perusahaan itu dikenal dengan dana corporate social responsibility. CSR ya Bang ya? CSR itu. Itu bisa kita periksa. Jadi tujuannya, penggunaan dana CSR untuk apa saja. Atau mungkin alokasi dana-dana yang dibuat khususkan di perusahaan itu, ada dana-dana untuk dana-dana strategis, atau dana-dana praktis, yang apa tersendiri. Nah itu kita akan lihat. Yang digunakan untuk apa. Ya, Bang Hari, di dalam penggunaan dana COVID ini kan terbagi tiga. Yang pertama untuk kesehatan. Yang kedua untuk jaring pengaman sosial. Dan yang ketiga itu adalah untuk bantuan stimulus perekonomian. Nah, katakanlah misalnya, untuk dana kesehatan, pemerintah akan membangun apa yang disebut dengan sejumlah rumah sakit darurat yang begitu dibutuhkan. Termasuk Wisma Atlet yang disulap menjadi tempat rumah sakit. Kemudian di Batam juga ada, Bang, yang namanya Pelogalan. Yang itu juga dananya, kalau tidak salah saya itu hampir lebih kurang 400-an miliar itu di lontor gangeri APBN. Nah, hal-hal seperti ini, Bang, apakah nanti juga akan menjadi bahagian yang tak terpisahkan dalam pemeriksaan? Itu kita semester 2 ini, semester 2 ini dimulai dari bulan Juli sampai Desember 2020. Kita sudah, apa namanya, sudah sepakat beberapa pemeriksaan semula kita ganti dengan pemeriksaan dana anggaran untuk penanganan COVID ini. Jadi, salah satunya adalah soal kesehatan. Jadi, berapa dana kesehatan, tetapi kan tidak, mungkin tidak, tidak selesai sampai ujung Desember 2020. Kita akan penggal saja beberapa dana. Kan ini, dana itu kan baru mulai sejak Maret. Maret, betul. Kita mungkin putuskan barangkali, karena penyelesaian pemeriksaan itu kan harus Desember juga. Jadi, sementara anggaran APBN itu selesainya 31 Desember tahun fiskalnya. Jadi, tidak mungkin berbarengan. Jadi, mungkin kita potong sampai bulan Oktober atau bulan November barangkali. Yang kita ambil. Jadi, dana-dana yang keluar bulan Maret, bulan April, Mei, Juni, sampai Oktober itu berapa? Nah, itu akan kelihatan. Dana yang untuk di Batam, Pulau Galang itu. Iya, Pak. Itu, tadi kalau disebut 400 miliar, betulkah 400 miliar itu masuk ke sana? Iya. Nah, kemudian kita lihat di menangani berapa orang. Katanya di sana harusnya untuk seribu orang, tapi cuma berapa puluh orang. Betul. itu yang kita nanti, di Jakarta misalnya, kapasitasnya misalnya 20 ribu orang, tapi membludak, jadi 40 ribu orang. Pola-pola seperti ini, kita akan lihat kenyataan, dana atau anggaran itu betul-betul digunakan sesuai dan tepat sasaran dan efektif. Dan apakah ada penyelewengan. Pelatihan kerja itu, Bang, itu juga menjadi banyak kritik dari masyarakat soal penolahan melukasian dana prakerja itu yang sampai 6,7 triliun, kalau tidak salah saya. Tetapi kan di sisi lain, masyarakat lain juga mencoba bahwa ternyata kan pelatihan prakerja itu ternyata bisa juga dikerjakan tanpa harus mengeluarkan pembiayaan-pembiayaan. Ini bagaimana kalau Abang melihatnya? Kalau itu nanti menyangkut wilayah yang ada pemeriksaan lain itu pemeriksaan kinerja. Jadi pemeriksaan kinerja itu menunjukkan pola anggaran prakerja itu lebih efisien menggunakan pola online dengan apa namanya korporasi platform digital platform digital misalnya Pak. Platform digital. Ya. Platform digital itu kan. Atau itu dikelola sendiri oleh pemerintah. Misalnya ada yang mengusulkan itu dibuat saja programnya dibayar berapa pembuatan program lalu masukkan pemerintah buat platform digital tersendiri diberikan gratis kepada kalau pola yang sekarang kan seolah-olah ada dugaan bahwa keuntungan sebagian dimiliki oleh atau diambil oleh perusahaan platform digital kita itu menyangkut pemeriksaan kinerja nanti kinerja nanti itu bang ya dan itu karena itu menyangkut perhatian publik ya mungkin publik ingin tahu sebetulnya kan bang karena kan ada kekhawatiran saja sangat sampaikan dana COVID ini justru menjadi bancakan untuk bagi-bagi uang negara nanti kita akan akan lihat alokasi dananya itu dimana kalau alokasi dananya di kementerian pendidikan dan kebudayaan berarti itu wilayah saya tapi kalau alokasi dananya itu di kementerian lain berarti di anggota BPK lain yang mengambil perbijakan jadi misalnya di di kementerian keuangan nah itu anggota dua yang memeriksa kementerian keuangan dia nanti akan melakukan pemeriksaan detail disitu ya bang itu dari APBN ini juga diairahkan juga menganggarkan kalau boleh saya sebutkan kita di Kepri misalnya itu anggaran yang sudah dianggarkan untuk penanganan COVID-19 ini dari seluruh kabupaten kota itu itu nilainya mencapai 705,5 miliar baik itu untuk daerah yang terpapar COVID-19 seperti Batam Batam ini termasuk yang paling besar angkanya sampai 315 miliar kemudian ada Tanjung Pinang ada Bintang bahkan daerah yang dianggap hijau seperti Lingga Anambas dan Atuna juga menganggarkannya dan itu juga mencapai 705,5 miliar nah ini terus serang saja masing-masing kabupaten atau total 700 itu total total masing-masing itu tadi kalau Kepri sendiri 167 miliar Kepri sendiri provinsi kalau Batam 390 miliar selebihnya kabupaten kota yang lain yang ingin saya tanyakan begini ini kan situasinya kita kan juga dalam suasana menjelang-menjelang pilkada ini tentu kadang-kadang kita agak sulit mau membedakan ini dalam rangka COVID-19 atau dalam rangka yang lain karena bagaimanapun kita di Kepri ini kan warga ini kan harus juga diberikan pencerdasan jangan sampai nanti bahwa ini adalah dana dari masalah HPBD yang digunakan untuk COVID-19 tapi ternyata kan ini bisa juga disalahgunakan di dalam apa namanya untuk mengeksekusi daripada pembian ini ini bagaimana ini pandangan apa itu nggak bisa dihindari jadi pilkada yang yang sudah diputuskan akan dilaksanakan 9 Desember nanti itu kemudian ada beberapa daerah memanfaatkan itu memang tidak bisa dihindari yang pertanyaan yang tepat untuk BPK itu apakah dana atau anggaran yang disediakan itu betul-betul untuk orang miskin atau untuk koneksinya jadi dikasihkan kepada kelompok pendukungnya saja kita kan nggak bisa tahu juga siapa pendukung-pendukungnya agak sulit kita memisahkannya tapi yang kita bisa periksa bahwa kita akan cek siapa penerima itu masuk dalam golongan orang-orang yang berhak menerima atau tidak seperti saya katakan tadi misalnya yang bantuan sosial yang 10 9 itu orang-orang kaya semua itu pasti ketahuan nanti dari pemeriksaan kita itu bisa kita akan akan minta nanti laporan dari si penerima kita akan lihat dari laporan di RTRW dari kelurahan kecamatan sampai di apa namanya kabupaten kota itu bahkan nanti kita cocokkan dengan data kementerian sosial dan data PPS jadi itu kita semua masukkan dalam apa namanya pemeriksaan dimana letak kejanggalan jadi akan terlihat nanti apakah yang menerima itu kelompok-kelompok orang-orang atau apa misalnya yang yang kalau dia menyangkut satu pemilihan kota misalnya di kota Batam di kecamatan Bengkong saja semuanya gitu karena sudah ketahuan di kecamatan Bengkong itu pendukung si A gitu itu yang dapat di kecamatan lain tidak ada tentu menjadi pertanyaan itu kalau dia terbagi kan ada berapa 12 kecamatan di Batam itu terbagi rata dan orang miskin terbagi rata tidak di 12 kecamatan itu bisa saja orang miskin di satu kecamatan lebih tinggi jumlahnya daripada di kecamatan lain pola proporsional pembahagian bantuannya juga kita akan lihat seperti itu karena kalau misalnya di BLS itu kan langsung ke rekening penerima kan itu kan artinya kan kalau sudah masuk ke dia berarti kan sudah jelas angkanya berapa hanya saja mungkin dalam BLS ini problemnya kadang-kadang sudah terdaftar tapi dia ternyata tak menerima dana yang dijanjikan dia mendapatkan 600 ribu itu mungkin kalau problemnya di BLS tapi kalau yang ini ini karena dia ini kan COVID ini juga kan kita di Batam sampai sekarang kan ini suasananya kan masih akan berlangsung terus dan bantuan untuk Bansos ini juga akan berjalan terus dan ini yang sering kami lihat di masyarakat itu agak sulit untuk membedakan apakah ini memang untuk bantuan COVID-19 apakah ini bantuan daripada BUMN atau pengusaha dan sebagainya itu yang menjadi problem pertanyaan selanjutnya apakah nanti misalnya ini kita kan punya perwakilan juga ya BPKRI di Kepri andai kata misalnya ada laporan dari masyarakat di tengah perjalanannya katakanlah LGSN ataupun menyampaikan ini ke para pendegak hukum di sisi lain kan BPKRI belum melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan alokasi anggaran ini nah ini dalam perspektif BPKRI melihat ini bagaimana ini nggak ada masalah jadi kalau ada temuan-temuan yang dianggap melanggar itu masyarakat atau anggota masyarakat bisa saja melaporkan ke BPK bisa saja melaporkan kepada aparat perniaga hukum cuma mesti dibedakan kalau laporan ke BPK itu ujungnya adalah tindakan kerugian negara kami akan menghitung berapa kerugian negara dari kejadian yang dilakukan itu meskipun ini proses penganggarannya belum selesai ya bang pelaporannya dan penggunaannya juga belum selesai itu yang kita mau lakukan dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu kan itu bisa dilakukan ya bang bisa kita lakukan jadi kejadiannya itu misalnya di bulan Maret atau di bulan April kan ada anggota masyarakat melaporkan ini kejadian di bulan April maka kita cek anggaran di bulan April itu apa oh itu bisa tanpa harus menunggu sampai tahun anggaran berakhir kalau nanti tahun anggaran berakhir itu pemeriksaan keseluruhan seluruhan ini pemeriksaan tertentu ya bang untuk urusan tertentu pemeriksaan dengan tujuan tertentu oh itu boleh dilakukan itu undang-undang jadi kita dimandatkan oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan keseluruhan keuangan kita dimandatkan untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kalau ada kasus-kasus misalnya di bulan tertentu apa saratnya itu bang apa apa saratnya supaya bisa kita laporkan misalnya warga masyarakat mau laporkan apa saratnya lengkap jadi masyarakat itu melaporkan ada lengkap ada fotonya ada apa segala macam apa saja yang data-data yang dimiliki oleh masyarakat bahkan busurat kaleng pun yang dikirim masyarakat ke kami saya perintahkan pemeriksa saya kalau itu logikanya dimungkinkan bahwa ada kemungkinan kerugian negara kita periksa tapi kalau ini cuma mau menjatuhkan orang tidak boleh tidak boleh tentu tahu juga kan untuk menjatuhkan si orang ini atau untuk memiknah orang ini itu juga tentu kita bisa paham dan itu mungkin kita secara ini tak mungkin meneruskan hal-hal tujuan tertentu bagi orang itu tapi apakah RSM itu bergerak benar atau RSM itu bergerak untuk menjatuhkan lawan politiknya ada pesanan gitu kan kemungkinan itu ada juga terjadi tapi dengan pemerintah yang pegang uang dia kasih uang itu kepada kelompoknya atau kepada merata seluruh rakyat tapi ini sebetulnya informasi baru juga bagi masyarakat sesungguhnya laporan ke BPK itu tidak harus menunggu pemeriksaan secara keseluruhan ketika ada hal yang memang dianggap ada penyimpangan dan punya data dan bukti yang benar valid itu bisa diajukan ke BPK untuk melakukan pemeriksaan tertentu ya bang ya silahkan ya ini apa menurut saya ini sangat penting bagi SMN TV untuk bisa bagi teman-teman pemeriksa yang melihat dan menyaksikan dialog ini saya kira apa yang disampaikan oleh Bapak Hari Azrazis ini bisa menjadi pendoman kita bahwa ternyata melaporkan sesuatu penyimpangan dalam penggunaan anggaran di tengah COVID-19 ini tidak hanya kepada para penyidik seperti Polri atau penyaksaan tapi juga pemeriksa kondrofub Indonesia juga bisa menindakan jutinya sungguh menarik ini memang statementnya dan menurut saya itu sangat penting bagi kita selanjutnya kita ingin meneruskan dialog kita pada kesempatan ini kita tahu bang bahwa setiap kali kita apa namanya dalam menangani persoalan-persoalan keuangan ini tentu banyak sekali pandangan-pandangan yang berkembang di masyarakat bahkan para ekonom itu meskipun ahli ekonomi tapi tidak semuanya sama memberikan pandangan terhadap pengelolaan dana COVID-19 ini pasti ada yang berbeda-beda nah apakah misalnya bang kalau di BPKRI ketika ingin mengambil sebuah katakanlah pemeriksaan apakah juga mempertimbangkan pandangan-pandangan daripada ahli dalam hal ini untuk apa namanya untuk melihat sebuah persoalan apa namanya penggunaan anggaran ataupun pengelolaan ahli itu diminta tanggapan gak itu tidak dalam kaitan keputusan biasanya sebelum keputusan diambil jadi misalnya kalau kita mempertimbangkan bahwa ini ada beberapa aspek yang harus kita pertimbangan sebelum mengambil keputusan nah itu kemudian kita melakukan semacam sharing bisa di sidang badan yang biasanya kita sebut dengan rapat badan atau bisa kita seminar tersendiri internal maupun juga mengikut sertakan masyarakat luas bisa jadi tergantung kebutuhannya bisa kita lakukan itu jadi sebelum itu keputusan diambil tapi setelah keputusan diambil pun kemudian kita lakukan pemeriksaan kita bisa uji tes kita panggil beberapa ahli apa itu kalau dia menyangkut biasanya itu itu banyak terjadi kalau menyangkut tentang efisiensi tentang ketepatan tentang apa itu kita para-para ahli ekonomi itu sosial dan bukan bahkan juga politik kita kita lihat ini ini temuan ini datanya seperti ini bagaimana pendapat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian apakah ini benar atau ini tidak benar bagaimana kita mengambil kesimpulan kalau dia berkaitan dengan penyelewengan biasanya kita ambil para ahli di bidang hukum khususnya hukum pidana juga korupsi dan beberapa ahli lainnya mungkin juga barangkali perilaku birokrasi para ahli di bidang birokrasi kenapa ini terjadi di daerah ini atau seperti ini karena bisa saja korupsi itu di satu tempat itu lebih parah tapi di tempat lain karena bupatinya karena wali kotanya orang jujur itu aman saja jadi semua kan itu bisa jadi mereka akan menyeliti memberikan pandangan nah kita nanti akan nah dimana di tempat yang bupati atau wali kotanya jujur itu ternyata ada korupsi juga gitu korupsinya siapa di bawahnya gitu kan misalnya bagaimana pula permainannya dan seterusnya dan seterusnya iya bang BPKRI itu kan dalam memeriksa itu misalnya secara meluruhan itu kan paling tidak kan ada rekomendasi ataupun tidak lanjut namanya nah kalau mungkin ada keuangan negara kerugian dalam pengertian yang bisa ada yang dikembalikan ke negara oleh pihak terkait tapi ada juga kan yang dia diusulkan ditindaklanjuti dengan aparat penyidik nah yang seperti ini bagaimana membedakannya laporan-laporan hasil pemeriksaan BPKRI itu jadi berjontoh berjontoh begitu ini katakanlah bangunan rumah sakit 100 miliar begitu kan ya kita periksa rumah sakit itu misalnya rumah sakit untuk covid begitu ya 100 miliar anggarannya kita periksa termasuk dengan peralatan-peralatan segala macam ternyata cuma nilainya 80 miliar kita tegas kita laporkan ini nilai rumah sakit 80 miliar bukan 100 miliar anggaran yang keluar 100 miliar berarti ada 20 miliar yang ini berarti ada 20 miliar itu kita minta kepada siapa anggaran itu di mana di dinas kesehatan nah di dinas kesehatan itu kepala dinasnya bertanggung jawab untuk untuk mengembalikan 20 miliar itu dia mesti tahu kenapa 20 miliar itu terjadi penyelewengan nilai bangunan itu cuma 80 miliar padahal anggarannya keluar 100 miliar jadi yang paling 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 yang kedua itu pimpinan pembuat komitmen di di yang ketiga itu si provider si pengusaha nah kemudian di 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 dimana ini letak permainannya apakah di provider apakah jadi bisa saja pengusaha yang sudah dapat 100 miliar perlu pengusahanya dia buat lah campuran semen misalnya satu semen tiga pasir ini setengah semen tiga pasir setengah kan untungnya itu akan ketahuan itu bisa jelas ya bang nanti bisa ketahuan dan kita detail menjelaskan dimana letak penyelembangan itu jadi dari situ bisa kita memberikan rekomendasi apa yang harus dilakukan jadi yang harus dilakukan adalah biasanya setelah laporan itu kita serahkan kepada pemerintah dan kepada DPR DPRD itu 60 hari setelah itu harus ditindaklanjuti 60 hari ya bang kepada Bapak Presiden Pak Presiden 60 hari itu kalau dalam Islam disebut dengan wilayah apa itu yang tiga bulan setelah orang berpisah itu Masaida Pak Masaida itu tidak bisa langsung diciduk oleh aparat pendegang hukum aparat pendegang hukum 60 hari itu setelah itu setelah kami serahkan kepada kepada pemerintah dan itu dihitung hari itu jadi beberapa waktu terakhir ini saya menyerahkan laporan keuangan ke beberapa provinsi di wilayah timur saya sampaikan kepada Bapak Gubernur dan Ketua DPRD nya hari yang dihitung adalah hari sekarang ini saya menyerahkan laporan itu melalui virtual jadi 60 hari Bapak dan DPRD DPRD harus menindaklanjuti dalam 60 hari kalau lewat 60 hari 61 hari tidak diselesaikan dia menjadi wilayah aparat pendegang hukum oh itu otomatis itu bang ya otomatis oh begitu tapi kalau hari ke 59 katakan 20 miliar tadi bisa dikembalikan dikembalikannya 1 miliar dulu kesepakatan antara si viak ketiga dengan pemerintah dan BPK lalu oke itu yang disebut dengan action plan jadi masukkan dulu ke kas daerah 1 miliar 19 miliar itu action plan misalnya dalam beberapa biasanya termen pakai termen gitu beberapa termen itu bisa itu bisa ya pendegang hukum tidak bisa masuk oh itu kalau sudah ada kesepakatan itu sebelum hari ke 60-nya berakhir jadi bagi para pihak pemerintah dan pengusaha yang mengalami itu segera selesaikan administrasinya bersama BPK kalau tidak akan menjadi wilayah penegah hukum oh berarti harus tim anggaran pemerintah daerah itu kalau sudah ada yang ya proyek itu berarti tidak boleh jadi karena itu saya sering mau nyampaikan kepada Bapak Gubernur Bupati Wali Kota tolong periksa betul rekomendasi BPK kalau ada rekomendasi seperti itu segera selesaikan kalau tidak nanti aparat penegah hukum jadi mohon mohon ini ini bercanda ini ada beberapa pejabat sampaikan kepada saya masuk ke aparat penegah hukum keluarnya lebih banyak lagi ini humor ya Bang ya ya humor soalnya kan kadang-kadang kalau kita menerima humor hari ini ini silap-silap kita juga bisa dipiksa Bang baik Bang Hari Bang Hari kita sudah tanpa terasa sudah saya kira di jam saya ini sudah 21 menit kita berbincang-bincang tanpa terasa nah kita tentu Bang tidak ingin ya bahwa teman-teman kita yang hari ini memegang jabatan baik itu di pemerintahan daerah provinsi kabupaten kota yang hari ini megang kekuasa sampai terjebak ataupun masuk dalam perangkap pada kasus korupsi dalam hal COVID-19 ini apa yang bisa Abang sarankan dan sampaikan kepada publik terutama pemirsa SMN TV agar ini jangan sampai terjadi karena ini Bang orang banyak sekali berpikiran kalau ada nanti ini kepala-kepala daerah yang akan mempertanggungjawabkan soal biaya atau penanggulangan COVID-19 ini kita berpegang saja pada konstitusi kita itu sebabnya di dalam konstitusi kita pasal 23 itu disebutkan bahwa pengelolaan keuangan negara daerah itu harus memenuhi tiga unsur yang pertama transparan terbuka yang kedua bertanggungjawab yang ketiga digunakan tiap rupiahnya untuk sebesar-besarnya kemahmuran rakyat pahami betul itu baik itu pejabat negara baik itu pelaksana di bawahnya maupun itu para kontraktor atau pengusaha yang mengelola atau melaksanakan atau menyediakan barang-barang yang digunakan untuk kepentingan penanganan COVID-19 itu pasti terkena itu nanti semuanya kalau tidak dan yang pertama prinsip transparansi jadi saya dulu sejak saya masih di DPR sampai sekarang pun saya tetap yakin bahwa transparansi ini kalau betul-betul dilaksanakan tidak akan terjadi korupsi betul yang menjadi persoalan anggaran-anggaran itu disembunyikan tidak diketahui maksudnya bagaimana ada anggaran 10 miliar untuk satu dinas tertentu itu kita tidak ketahui untuk apa tidak jelas peruntukannya baik itu di pemerintahannya sendiri mungkin yang tahunya barangkali si kepala dinas bupatinya saja mungkin dengan anggota DPR tertentu jadi sudah itu rakyat tidak tahu seluruh pegawai tidak tahu namanya tidak transparan saya sampaikan dulu waktu saya masih ketua badan anggaran saya sampaikan pada Menteri Keuangan begitu kita ketok ini anggaran saya minta tiap rupiah dari anggaran ini langsung dibuat di website sampai kepada satu rupiahnya sehingga siapa yang berkepentingan mau melihat mau meneliti mau mempelajari atau untuk mau mengawasi itu dengan jelas bisa kalau bisa tiap bulan kalau tiap hari misalnya 10 miliar itu berupa 1 miliar bergerak itu di website itu tadi hari ini minggu ini 10 miliar minggu depan turun menjadi 9 miliar minggu depan menjadi 8 miliar akan ketahuan tiap miliarnya keluar itu kemana itu yang disebutkan transparansi iya iya sekarang sudah ada iya budgeting saja belum ada betul jadi dengan demikian tidak bisa tidak tidak ada satu provinsi provinsi itu turun menjadi dari WTP menjadi WDP ada adanya di DPRD sekitar 20 miliar ternyata itu tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pendahara DPRD kita katakan itu berpengaruh pada laporan keuangan provinsi itu sampaikan kepada gubernur bu gubernurnya mengatakan ya Pak ini kejadiannya kami tidak bisa ini urusan DPRD tapi dampaknya akan terjadi penurunan opini Pak silahkan apa yang terjadi sampai sekarang belum kemungkinan kalau itu terjadi penurunan opini ini akan menarik perhatian umum masyarakat dan akan menarik perhatian aparat penegah hukum akan ketahuan 20 miliar digunakan apa saja kita katakan untuk apa saja saya tidak bisa kecuali saya baru membuka ini kalau saya masuk pengadilan sampai seperti itu ya Pak seperti itu jadi uangnya untuk apa untuk apa untuk apa itu dia akan buka siapa yang menerima anggota DPRD-nya dan seterusnya itu dia akan buka kalau ini kejadian masuk sampai ke pengadilan kalau transparan tidak akan mungkin ada penanganan keuangan ini yang tidak transparan baik Pak selama ini Pak pendilaian wajar tanpa pengecualian itu yang diterima baik itu berbagai daerah saya kemarin lihat di Sumatera 6 kali berturut-turun kepri juga sudah sampai 10 kali tapi kan yang lebih penting yaudah itu sebenarnya soal bagaimana kualitas kualitas daripada WTP itu praksisnya belum sampai ke sana supaya kita juga ini kan kalau di WTP itu selalu kan kepada soal pelaporannya sistem pelaporan yang berbasis kepada negara tetapi kan kalau misalnya di lapangan itu kan kadang-kadang kan kita ingin bagaimana supaya WTP itu benar-benar terasa di masyarakat nah ini bagaimana Bang BK lihatnya itu ada dua hal yang berbeda yang pertama WTP itu berkembang terus ya itu apabila 10% dari negara satu daerah misalnya 100 miliar berarti ada 10 miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan masih mungkin dapat WTP oh masih mungkin Bang ya dulu kita dulu sekarang sudah menjadi 3% turun menjadi 5% lalu 3% oh sekarang 3% ya Bang ya sekarang 3% di beberapa tempat itu ada 2% kalau 3% berarti ada ada 5 miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan sudah pasti tidak dapat WTP oke kalau 3% standar kita standar WTP oh 3% Bang ya kalau kalau 2 miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan nah itu berarti dia sudah bisa masuk dapat WTP WTP apakah 2 miliar itu dianggap selesai tidak 2 miliar itu apabila kita sekarang belum ketahui apakah ada unsur korupsi di 2 miliar itu kalau kita pasti para auditor itu meyakini bahwa ada unsur korupsi di 2 miliar itu sudah pasti juga tidak dapat 2 miliar itu dari WTP nah persoalannya kemungkinan ini apakah ini korupsi apakah ini pemborosan apakah ini kelalaian dan sebagai dan sebagainya ada banyak-banyak istilah-istilah keuangan itu nah itu yang kemudian masuk dalam investigasi jadi audit investigasi ini kita audit investigasi kalau kita pandang betul ada kemungkinan disitu unsur korupsi kita melakukan investigasi nah kalau investigasi baru ketahuan berapa uang yang hilang yang disebut dengan kerugian negara siapa penyebabnya apakah sistemnya juga ikut mendukung terjadinya kerugian negara itu berarti harus diubah sistem itu laporannya dan seterusnya itu akan lebih detail ambil contoh seperti kasus sumber waras dulu itu kan kita sudah pastikan ada kerugian negara kita sampaikan kepada gubernur waktu itu tapi gubernur menganggap sepede saja tidak ditangani setelah gubernurnya berganti baru ditangani sekarang sekarang nasibnya bagaimana sekarang masih 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 ada persoalan tetap tetap belum oh belum clear nah itu menjadi persoalan hukum nah tidak lagi wilayah kami kita sudah bicara sama gubernur bisa gak ini terus gubernur bicara dengan via ketiganya ada kemungkinan untuk mengembalikan atau mengapa kembali pokoknya kalau uang itu dikembalikan kepada khas daerah apa baru kita agak selesai tidak tahu ini kerugian negara iya